Terima kasih telah menonton Katatan sudah banyak kayak yang tadi kami lihat Prof Ya banyak sekali tata kelola pemerintahan itu kuncinya nanti di kepemimpinan pemerintahannya Oke tahan dulu Prof Nanti silahkan disampaikan nanti juga diberikan tanggapan oleh para jurubicara Tapi Pak Haris seperti itu sudah minum terus nih karena sudah tidak sabar Kalau Mas Dito bilang Pak Haris boleh yang namanya track record sudah cukup lama Dan mengenal seluk beluk berbagai daerah di Jawa Tengah Tapi ini masalah update, masalah update gak kemudian pasangan calon nomor 2 ini Pak Lutfi dan Gus Yassin Pak Haris Iya yang kedua setelah kami sampaikan yang pertama tadi bahwa pasangan kami ini didukung oleh mayoritas kursi DPR Provinsi Ada 87 yang mengusung pasangan kami Ini artinya adalah ketika Pak Lutfi, Gus Yassin nanti menang Praktis tidak ada hambatan politis apapun di tingkat lokal Jawa Tengah Kenapa? Karena didukung oleh mayoritas anggota DPRD Pengalaman di daerah seringkali ketika ada kepala daerah Diusung oleh partai yang kecil jumlah kursinya seringkali programnya terhambat Ini dua ya Ini tangan saya begini karena simbolnya dua Yang ketiga kita mengasuh kepada undang-undang 23 2014 bahwa gubernur itu adalah perwakilan pemerintahan pusat Ketika Pak Lutfi dan Gus Yassin ini diusung oleh partai yang hampir sama dengan yang sekarang dipimpin Pak Prabowo Dengan demikian tidak ada konflik kepentingan antara pusat dengan daerah Antara Jakarta atau nanti kemana ibu kutanya dengan Semarang Karena apa? Karena tidak ada interes yang berbeda antara Jakarta dengan Semarang Mengacu kepada undang-undang 23 2014 tadi itu Jadi insya Allah pasangan kami ini Bismillah semoga menang dan setelah itu siap untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah Ngupeni dan ngelakoni Tidak hanya ingin tapi sudah berbuat untuk Jawa Tengah Makanya tagline-nya ngupeni dan sudah pernah ngelakoni Mas Gito tersenyum Putriya ini sudah siap untuk menjawab Mas harus laras Kalau kursi DPRD-nya kecil programnya brilian Katanya percuma kalau versi Pak Aris Tapi kita akan sampai terlebih dahulu Putriya Bagaimana persiapan di venue debat malam hari ini sudah darakan kami Arga Dumadi langsung dari Marina Convention Center Silahkan Arga informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan Menjelang debat ini berlangsung Ya, selamat malam pemirsa Kami kabarkan kepada Anda bahwa saat ini Mungkin saya juga Anda sudah mendengar Hadinya hiburan musik begitu yang ini Dipersembahkan kepada paslon yang sudah hadir Tentu saja paslon nomor satu Anika Perkasa Dan juga heratnya bersama dengan para pendukung ya Dan juga tamu-tamu undangannya sudah hadir saat ini Dan juga persiapan ini memang sudah bisa dikatakan 100% Nanti sebelum acara akan resmi dimulai Selain hiburan yang saat ini kami dengarkan akan ada juga penampilan Penampilan kesenian yang dihadirkan Sambil juga menunggu untuk paslon nomor uro dua Yaitu Ahmad Nutfi dan juga Taji Yasin Tiba di lokasi saya mengabarkan saat ini Yaitu di Gedonga Marina Convention Center ini Rencananya memang acara akan dimulai pada pukul 19 waktu Insya Barat dimana debat ini nanti akan dibagi menjadi beberapa segmen Dimana untuk segmen pertama nanti para paslon ini akan diminta untuk menyampaikan visi misi mereka Dan juga untuk segmen kedua ini para paslon akan menekankan lagi visi mereka Dan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan nomor undian Untuk menentukan pertanyaan yang akan ditujukan kepada paslon Yang pertama adalah pertanyaan untuk calon gubernur Jawa Tengah terlebih dahulu Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pengambilan nomor undian Dan menjawab pertanyaan oleh calon wakil gubernur Jawa Tengah Dan kemudian nanti juga akan ada segmen dimana para paslon ini saling bertanya satu sama lain Dan juga menanggapi jawaban dari masing-masing paslon Dan untuk tema sendiri seperti disampaikan tadi Ini tema besarnya ini adalah terkait dengan tata kelola pemerintahan Untuk temanya ini ada beberapa macam Di antaranya adalah pendidikan kemudian juga keterbukaan informasi publik Dan kemudian juga pelayanan publik Penegakan hukum terkait perda dan beberapa poin lainnya Yang akan menjadi sorotan pada malam hari ini Dan sudah ada panelis juga Dimana panelis ini mereka yang sudah menyiapkan pertanyaan Untuk ditanyakan kepada masing-masing pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Tengah 2024 ini Yang mereka memiliki latar belakang beraneka macam Di antaranya adalah akademisi dari sejumlah universitas yang ada di Jawa Tengah Seperti Undip kemudian juga ada dari UNES Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk debat ini Rencananya akan berlangsung dari pukul 19 waktu Indonesia Barat Hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Untuk sementara demikian kembali ke Jakarta Baik Arga Dumani terima kasih untuk informasi Anda Nanti kita akan kembali untuk menengok ke sana Menjelang debat ini berlangsung Ya sekitar 30 menit lagi Karena pukul 19 akan mulai disampaikan visi misi di debat perdana ini Kalau tadi kita sudah dengarkan para jurubicara ini saling kelaim Apa yang menjadi modalnya Apa yang menjadi keunggulannya Untuk menyelesaikan masalah tata kelola pemerintahan Bahkan juga dikatakan tadi Soal program itu mah linier antara pusat dengan daerah Tapi kemudian para panelis catatanya Apa yang kemudian dibutuhkan untuk diselesaikan Terkait tata kelola pemerintahan Oleh mereka para pasangan calon ini Prof Jio mungkin terlebih dahulu Baik terima kasih putri ya Tata kelola pemerintahan itu Khususnya dalam model pemerintahan lokal ya Pemerintahan daerah kita Saya sebut tadi kuncinya pada leadership Kepemimpinan kepala daerahnya Dalam hal ini di Jawa Tengah gubernur ya Jadi supaya bisa baik tata kelola politik misalnya Relasi dengan Dewan Tata kelola kepegawaian ya Dalam rangka pelayanan publik yang baik Pengangkatan pegawai yang berbasis meritokrasi ya Bukan karena like and dislike Kemudian tata kelola keuangan daerah Yang juga penting Kalau salah kelola keuangannya nanti Yang terjadi korupsi gitu ya Para pejabat pemda kita Nah itu membutuhkan kepiawaian Kepemimpinan kepala daerahnya gubernurnya Jadi dia harus punya kompetensi manajerial Punya kompetensi teknis juga Supaya jangan diboong-boongi oleh kepala dinas Oleh pegawai Nah paham dia Gini loh cara ngelola keuangan Gini loh cara menyusun perencanaan dan penganggaran yang baik Nah satu lagi adalah soal relasi politik tadi Nah Mas Haris tadi menyinggung sedikit ya Saya menggaris bawah itu memang betul Kalau DPRD tidak menyokong dia Agak repot juga nanti kepala daerah Tapi biasanya itu kepala daerah yang canggih leadershipnya Dia lobby-lobby DPRD itu selesai juga Bisa cair ya Baik kita ke Pak Teguhiwono Sebagai asli Jawa Tengah Catatan Bapak mengenai tata kelola birokrasi di Jawa Tengah Seperti apa Pak? Problem di provinsi adalah Bahwa mereka bukan Orang atau pemimpin Yang langsung memiliki rakyat Jadi rakyat atau penduduk itu ada di kabupaten kota Bupati dan wali kota yang memimpin langsung rakyatnya Oleh karena itu yang akan kita lihat nanti adalah Bagaimana dengan coverage jumlah kabupaten kota yang banyak 35 Dengan coverage jumlah desa yang banyak Itu hampir 9 ribuan desa kelurahan Dengan kecamatan hampir 600 Yang kita akan tunggu dari para gubernur dan wakil gubernur ini adalah Bagaimana mereka melayani 39 juta Ya hampir 40 juta Dengan 28 pemilih yang kita miliki itu Bagaimana mereka bisa melakukan tadi yang dijanjikan baik oleh Mas Dito atau Mas Haris Mencederakan masyarakat Karena jumlahnya banyak Nah bagaimana inovasi-inovasi itu dilakukan Jadi tadi Prof. Turi mengatakan Kepemimpinan penting Tetapi keemimpinan di era sekarang Tanpa teknologi jadi susah Dengan coverage yang begitu luas Dari satu lokasi ke lokasi lain Berarti dibutuhkan waktu yang panjang Nah ini saya kira yang harus di garis bawah Kita akan lihat bagaimana nanti beliau-beliau itu menawarkan program Yang kira-kira bisa membuat percepatan Sehingga yang ditawarkan tadi Kejahateraannya ditawarkan inovasi Itu kita akan lihat Seberapa besar itu bisa efektif Karena kalau jumlahnya begitu banyak Dan yang dilayani adalah Bupati-Walikota Karena sebetulnya tugas gubernur Tidak nyandak kalau seluruh rakyat disentuh Yang dia bisa sentuh adalah Kepemimpinan terhadap Para bupati, para wali kota Harapannya Bupati dan wali kota itu Iramanya sama gitu Oke, baik Gendeng-gendengnya sama Bahasanya udah keluar semua nih Kalau nggak linear nanti bisa tidak nyanda ya Betul sekali Betul sekali Nah tadi ada challenge yang disampaikan Oleh para panelis Nanti juru bicara bisa diberikan tanggapan Mengenai hal ini Jadi butuh sosok yang bukan hanya leadershipnya yang handal Kemampuan manajerial Ataupun tekniknya Tapi juga ada inovasi Dan itu tadi Bagaimana koordinasinya yang sejalan dengan Para bupati dan juga wali kota Nanti akan kita bahas Sesaat lagi Pemirsa Terima kasih telah bersama kami di debat Cagup, Cawagup Jawa Tengah